Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Jack G.R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bolu pandan oreo memanfaatkan sisa biskuit yang tidak habis daripada biskuit dibuang sayang saya gunakan untuk membuat camilan yang ternyata hasilnya sangat enak teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai 5 keping biskuit oreo kawai ini bukan merek oreo tapi sejenis dengan oreo saya masukkan ke dalam plastik yang agak tebal kemudian saya haluskan tapi tidak terlalu halus dengan saya tumbuk seperti ini jika kalian mau menghaluskan dengan menggunakan blender juga bisa dan inilah hasilnya saya buat seperti ini tidak terlalu lembut tapi masih ada butiran kasarnya selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 2 butir telur 200 gram gula pasir 10 sendok teh garam 1 saset vanili bubuk 1 sendok teh ovalet bisa diganti dengan TPN ataupun SP mixer dengan kecepatan rendah pada awal pengocokan sampai semua bahan tercampur rata setelah semua bahan dirasa tercampur rata naikkan kecepatan mixer ke tingkat paling tinggi dan kita mixer sampai menjadi adonan yang putih mengembang kaku dan berjejak nah seperti ini ya teman-teman ya sudah ini sudah kaku sudah meninggalkan jejak saya matikan mixer kita siapkan bahan keringnya 250 gram tepung terigu yang ditambah 1 sendok teh baking powder kita aduk sebentar supaya tercampur masukkan tepung yang sudah dicampur dengan baking powder secara bertahap bergantian dengan santan saya tambahkan juga dengan pasta pandan supaya tepung tidak berhamburan aduk sebentar dengan mixer tanpa dinyalakan lanjutkan mencampur adonan dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah mixer sebentar saja sekedar adonan tercampur masukkan lagi sebagian tepung terigu dan disusul dengan sebagian santan mixer adonan sebentar dengan kecepatan paling rendah sekedar tercampur saja masukkan semua tepung yang tersisa dan diikuti dengan semua santan yang masih tersisa karena warna hijaunya masih putih saya tambahkan pasta pandan lanjutkan memixer adonan dengan kecepatan paling rendah sampai sekedar tercampur bersihkan adonan yang menempel di dinding wadah supaya ikut dimixer saya tambahkan juga pasta pandan lagi supaya warnanya lebih mantap mixer dengan kecepatan rendah sampai semua adonan tercampur rata masukkan biskuit yang sudah kita haluskan secara bertahat dan aduk perlahan sampai tercampur rata bagi teman-teman yang baru menemukan cikku air channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari video saya ini siapkan cetakan dan oles tipis-tipis dengan minyak goreng selanjutnya tuang adonan ke cetakan tidak terlalu penuh karena nanti akan mengembang ketika dikukus bolu santan pandan oreo siap untuk dikukus panaskan dandang sampai airnya mendidih kita akan mengukus kue kurang lebih 12 menit dengan api cenderung besar jangan lupa jika kalian menggunakan tutup panci datar untuk dialasi dengan kain supaya air tidak jatuh ke kue selama proses pengukusan setelah kurang lebih 12 menit kue dikukus kita bisa melakukan tes tusuk jika lidi yang kita gunakan sudah tidak basah alias kering maka kue sudah matang dan siap untuk diangkat tanpa menunggu dingin setelah diangkat kue langsung dilepas dari cetakan supaya kue tidak basah kemudian dianginkan sampai dingin sebelum dikemas dari satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 28 buah kue dengan cetakan seperti yang saya gunakan dan inilah hasilnya bolu santan pandan oreo kuenya cantik dan teksturnya sangat empuk serta lembut mengembang sempurna dan tidak bantat serat kuenya terlihat sangat lembut menandakan kalau kue ini sangat embuk sehingga tidak akan serat ketika dimakan bismillah hmm gurih santannya sangat terasa demikian juga aroma pandannya menambah kue ini semakin terasa enak kalian harus mencobanya ya dan terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberi subscribe like dan komen sampai bertemu lagi dengan video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati